Kalau Pak Dito menghandle masakannya ya. Masakan apa? Sapo Tahu. Oh, bikin Sapo Tahu. Oh, Chinese Food, bagian Chinese Food. Sapo Tahu, Piyung Hai. Bikin kue tiaw. Itu kan potongnya ada di sini. Jadi, masuk ke checker, ke kan potong baru ke saya. Oh iya, apa kan tahu? Dari waiter, ada CO-nya, masuk ke checker, baru ke kitchen, kan? Oh iya, kasihan ya. Banyak juga yang terdampak ya. Tapi kan Mas Dito selamat. Berarti performancenya oke. Ya, karena kan bingung juga kalau perusahaan F&B mecat. Safe kan bingung juga dia. Oh iya, berarti misalnya Mas Dito biasa menghandle. Chinese Food, karena kekurangan orang, kamu sekarang Western juga, gitu. Tapi bagaimana waktu itu? Tidak boleh duduk, jadi emang lagi keadaan susah katanya. Iyalah. Ini disyukuri masih kerja. Teman-teman ada yang capeknya karena bukan kerja, karena nganggur capeknya. Capek bengong. Semua suruh buka. Oh iya, iya. Lima tahun Pak ya, udah lama juga ya Pak Dito ya. Iya, iya, iya. Itu di Bintaro, kan? Oh di Bintaro. Bintaro dimana nih Bami Buncit? Bami Buncit. Oh CBD. 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 CBD juga sih, maksud? Rah. Karen baru. Itu baru, itu baru kita. Juga nggak bisa lama tuh ya. Bumbu. Yang lama-lama di Gading, ya Pak. Gading ya. Kodok sih juga. Tapi dari kelima cabang itu, trafficnya yang paling tinggi di? Bintaro baru. Yang trafficnya paling oke Bintaro? Oh. Kan lebih kecil. Oh. Kalau di sini-sini mah nggak tuh rukunya, rukunya segini-gini juga. Oh. Tapi kalau di Bintaro, negatapan, negat. Oh. Berarti Pak Dito sudah berkeluarga? SMP semua ya. Oh, sudah SMP dua-duanya, berarti selesai setahun-dua tahun? Tidak. Setahun nolong, setahun nolong. Sekarang SMP kelas 3, berarti masih dari rumah sekolahnya. Pakai laptop, pakai handphone ya. Handphone. Pakai handphone. Laptop kenapa nggak? Anaknya juga nggak bisa. Oh ya, anaknya pasif ya. Alhamdulillah berarti ya. Udah cukup ya. Merasa sudah. Yaudah lah, udah cukup gitu. Yang pertama, laki-laki perempuan, Pak. Laki semua. Oh, laki semua. Mantep, mantep, mantep. Fabrik sudah tutup. Sudah tutup, dua cukup. Oh, itu ibu. Ibunya belum siap. Oh, ibunya belum siap kalau mau disuruh tutup. Padahal bapak merasa sudah cukup lah dua ini ya. Ya, kalau emang enggak ya, Pak. Mungkin karena request pengen ada perempuan mungkin ya. Iya. Ibu di rumah aja ya, Pak kerja juga. Ibu, padahal bantu-bantu itu senam. Oh, instruktur senam. Zumba-zumba begitu, Pak gitu ya. Tidak, aerobik. Oh, aerobik. Ya, podolah, Pak. Pokoknya yang ibu-ibu gerak-gerak pakai musik itu kan yang ada kelas-kelasnya. Ini aerobik. Studionya dekat rumah juga atas anggar senamnya atau? Nah, rumah kemudian kecil-kecilan aja di Bapakil. Oh. Oh, kemarin bulan puasa rumah. Ya, sekalian juga bulan puasa lah. Biar puasanya lebih hikmat, lebih full lah, gitulah. Tapi puasa nggak, Pak Adi, tuh? Iya, puasa. Siapun sih, 25 hari. Wah, 25. Memang hari Minggu libur kebiasaan, Pak, ya? Oh, itu udah mulai masuk kerja. Tapi pembantu-bantu udah pulang. Kemarin waktu puasa, mungkin pembantu ada yang pulang. Jadi, kreps, rambut, krepsi. Pesanan online rupanya rame kalau sih. Oh, iya, rame-nya di online, ya? Mungkin restoran terlihat sepi, tapi onlinenya terus, ya, Pak, ya? Sekarang Shopee juga... Iya, ada Shopee food. Dan diskonnya gila-gilaan, kan? Iya, iya, banyak itu. Trave Loka aja ada, loh. Trave Loka Eat namanya. Tapi belum restorannya nggak akan sebanyak Shopee, sih. Tapi baru, ini baru, kayaknya bulan Pak Asa, ya, Pak. Tapi bulan Pak Asa, ya. Lumayan luka, nih, Pak Asa. Iya, Pak. Aku yang lagi manggil temanku pakai mobil. Enggak, mobilnya digendong udah masukin mobil. Iya. Tadinya memang mau masukin ke bengkel. Rembes blok mesinnya. Mungkin bautnya ada yang longgar. Jadi ada bekas oli, kalau pagi-pagi tak lihat. Oh, baru rumah jalan 7 menit paling dari rumah, sih. Iya, deket di Fortune Breeze itu. Hujan. Untuk buka tempat makan sendiri, Mas Gito belum berani. Pengennya sih gitu, Mas. Oh, pengennya? Belum lah, ya. Lagi menunggu langkah yang pas, gitu. Kalau misalkan mau buka restoran sendiri, makanannya apa? Ya, kita senangin aja, nih. Seperti? Ya, masak apa, misalkan, apa, gitu. Oh, Chinese food. Menguasainya memang bidang itu. Ya, ikut-ikut, Pak. Oh, karena Mas Gito udah menguasai itu dan tahu bahannya ngambil kemana. Kenapa, Pak? Ntar, ntar dulu. Oh, ntar dulu, ya. Jangan kegabah, ya. Lagi pandemi gini, ya. Tapi temen saya yang keluar, buka. Walaupun pandemi, jalan, Mas. Oh. Aneh juga rezekinya, ya. Oh, dia pandemi keluar dari kerjaan. Keluar atau dikeluarin? Beda, nih. Kemarin, waktu lima bulan sebelum lebaran, apa, lima bulan itu, bosnya udah mulai goyang, tuh. Akhirnya kita mau liburan, topi, sepuluh hari, sepuluh hari, dua hari, dua hari, nih. Diroling, gitu. Diroling. Karena keadanya, emang. Ya, tapi kan memang bos juga bingung. Diroling juga, dia mau, ini mau tak apain. Iya, dari sisi owner juga kan lah. Saya juga udah bayar sewa, ini mau. Tapi bayar kalian juga. Yang beli gak ada. Susah, ya. Yang datang dine-in, gitu. Tapi kalau online? Oh, itulah yang nutupin selama pandemi kemarin, itu. Oh, gak ada. Gak jarang juga, ya. Oh, maksudnya berarti di go-food atau di grab-food, gitu? Di disco. Di disco. Oh, paket-paket murmer, gitu, ya. Biasanya 130, 100. Yang paket-paket bundling-bundling, gitu, lah. Gak juga, tuh, gak sampai sekarang. Karena udah hilang, tuh. Gak udah hilang, karena udah berangsur normal. Ya, karena kan si bos juga mikir mungkin stock of 6 bahan-bahan daripada busuk, gak kepake. Barang-barang juga mahal, mas. Masa bilang barang-barang mahal juga, sih. Barang mahal, karawan banyak. Pengeluaran-nya juga banyak. Bingung juga, kan? Bingung juga, iya. Katanya, mas, kita salah satu yang beruntung lah. Pandemi gak kena di lay off, waktunya dirumahkan, gitu. Nah, itu tuh. Itu mau ke rumah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Iya, ini lagi baca-baca, nih.